Kenapa air merupakan salah satu bahan makanan yang paling penting dalam pendakian akan kita bahas dalam video kali ini Hai, saya Sakti Siti Daun kali ini kita akan bahas mengapa air merupakan salah satu bahan makanan yang sangat penting dalam pendakian gunung yang pertama, tubuh kita sendiri terdiri dari hampir 80% merupakan air jadi ketika kita kekurang air di bawah itu maka kita akan mengalami dehidrasi ketika kita mengalami dehidrasi maka akan memicu timbulnya hipotermia atau hypertermia juga memicu pastinya keleiengan dan keleiengan akan menyebabkan kita salah mengambil keputusan dan salah mengambil keputusan tentunya akan menyebabkan hal-hal yang tidak baik atau kekurangan cairan juga bisa menyebabkan kepada keadaan hipotermia atau hypertermia badan itu tidak bisa mengontrol temperatur badan badan kesulitan untuk mengatur temperaturnya sendiri karena kekurangan cairan hal ini tentu tidak kalian inginkan terjadi cairan ini sendiri itu keluar dari badan melalui beberapa hal melalui dari pernafasan, melalui dari penguapan yaitu keringat melalui proses pembuangan kotoran dan yang terakhir melalui urin nah ini adalah empat hal bagaimana cairan dibuang dari tubuh kita dan yang pasti ketika dalam perdakian empat hal tersebut faktornya menjadi berkali lipat daripada kita melakukan aktivitas yang daripada biasanya kita ketika mendaki kunung kita berkeringat lebih daripada biasanya dan kita juga buang air lebih dari biasanya dan juga kita pastinya bernapas lebih dari biasanya karena itu kita memerlukan air yang lebih banyak daripada biasanya kita minum kalau kita di kantor misalnya atau misalnya di rumah kita menganggap kita cukup kot cuma satu botol air mineral itu untuk seharian tetapi di gunung berbeda kenapa kalian tidak akan sanggup hanya dengan satu botol sedang air botol minuman mineral itu kalian tidak cukup karena aktivitas yang kita lakukan di gunung itu lebih banyak sehingga kita membutuhkan energi maka kita membutuhkan air yang lebih banyak untuk tubuh itu mengimbangin yang keluar kita harus mengimbanginnya dengan yang masuk sehingga tubuh bisa mengeluarkan cairan juga tapi dalam keadaan tetap yang 80% tersebut itulah alasan mengapa air merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam pedagian kalian tidak bisa menganggap remehnya karena oh aku biasanya minum cuma segini dong segini doang kok gitu itu tidak bisa karena aktivitas di gunung itu sendiri membutuhkan energi yang lebih banyak dan tubuh juga membutuhkannya untuk mempertahankan sebuah badannya sendiri sekian video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya